Oke guys ya balik lagi bersama saya Reza Nandita udah lama nih guys gak bikin video ya Nah jadi seperti biasa di video sekarang saya mau bikin tutorial guys ya jadi sekarang saya mau bikin tutorial cara ganti silwater pump dengan benar ya tanpa digetok ya guys Nah jadi eh saya mau ganti silwater pump ya guys nah dan untuk yang belum tahu ciri-ciri silwater pump itu rusak itu seperti apa seperti ini guys ya Nah akan ada suara decitan seperti itu guys kalau kalian enggak cepat buru-buru diganti ya mesin kalian itu akan rusak guys karena si air radiatornya itu akan bercampur sama oligas guys ngeri pokoknya ngeri ya guys kalau kalian gak cepet-cepet langsung diganti sih silwater pumpnya efeknya itu mesin kalian bisa rusak si boringnya juga bisa baret ya guys karena si olinya udah gak murni oligas karena akan ada campuran dari air radiator Nah untuk parahnya lagi motor kalian itu bisa jempol guys ya jadi jangan sepelekan silwater pump ini ya guys kalau udah ada bunyi decitan yang kayak tadi di video kalian langsung aja ganti silwater pumpnya ya guys yang ada disini nah langsung aja ya guys kita langsung buka aja bagian si tutup silwater pumpnya Oke nah untuk yang yang pertama guys kalian harus membuang air radiatornya terlebih dahulu ya guys menggunakan kunci 10 kalian buka pakai kunci 10 ya guys kita keluarin dulu air radiatornya semua kalau lupa guys itu tutupnya belum dibuka kita buka dulu besi tutup perdiator yang disini guys kita buka guys nah guys ya jadi sekali lagi buat kalian nih yang belum subscribe channel saya saya subscribe dulu ya guys supaya saya bisa lebih bersemangat lagi untuk mengonten ya guys karena emang akhir-akhir ini saya lebih sibuk di tempat kerja guys jadi baru sekarang ada waktu buat konten lagi guys ya Nah setelah tutup radiatornya dibuka ini akan keluar ya guys tadi saya lupa sambil nunggu eh apa air radiatornya keluar semua kalian buka selang radiatornya guys biar lebih enak bentar biar lebih enak bentar kalian kalian juga buka bagian selang ini ya kalian juga buka bagian selang ini ya emang agak susah guys kalau membuka selang ini nah setelah terbuka kemudian kalian buka sih jadi bautnya yang menggunakan kunci 8p kalian harus bener-bener ini guys ya udah jangan sepelekan kalau udah ada bunyai dicitan seperti itu nanti bisa-bisa motor kalian turun mesin ya pokoknya setiap permasalahan di motor motor kecil apapun kalau motor kalian ingin awet kalian jangan sepelekan kasih ya harus bener-bener dirawat dengan baik guys oke exactly oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menggunakan kunci 8T nah jadi untuk ininya seperti ini ya guys nah kemudian kalian buka si tutup ini ya menggunakan kunci 8T pisahkan ya guys karena takutnya eh apa namanya kebalik sama yang lain nah kita buka si cover ininya guys jadi begini ya guys tuh ini emang udah lama gak diganti ya guys seperti ini kita langsung buka aja langsung ya durasi guys durasi gak dapal lu guys ini ini membuka cuma membuka si ininya aja apa bearingnya kita buka kita buka bearingnya dulu guys nah setelah bearingnya kebuka kalian langsung buka si water pump nah ini yang agak susah membuka si water pumpnya guys nah jadi kalian bisa saya menggunakan barang-barang yang ada di rumah kalian ya guys nah saya menggunakan ini pipa segede gini ya nah jadi ini si pipa ini nanti kita disini ya guys tuh jadi seperti itu kemudian kita masukin ini disini nah langsung kita masukin mod atau bebas lah apa aja yang ada di rumah kalian nah kemudian saya menggunakan bearing yang tadi yang bekas kita masukin nah sini segede pokoknya kalian bisa menggunakan barang-barang yang ada di rumah ya guys daripada kalian ke bengkel ini apa mengirit juga guys ya ngirit-ngirit lah kemudian kalian kemudian kalian kencengin guys sampai si sealnya tuh kebuka guys nah tanpa digetok ya guys karena kalau digetok takutnya ntar masih si si rumah ininya pusat kasih menggunakan kunci 14 nah seperti ini sampai benar-benar sisilnya itu kebuka ini udah kebuka ini udah kebuka ternyata gampang banget guys gak perlu diketok kalian langsung buka aja guys seperti ini ini udah rusak udah begini kita bersihkan terlebih dahulu bagian dalamnya supaya ntar masuk ininya enak guys nah jadi suara decitan itu dari sini kalau motor kalian suara ada suara decitan itu si water teleponnya udah rusak guys ini sangat bahaya banget motor kalian akan ini apa si olinya akan bercampur sama air radiator kalau gak langsung diganti guys kita langsung ganti aja ya ini ntar eh bawah gak glass glass bawa oli yang bagus ya guys sama grass atau apa setempek ya nah kalau udah bersih kalian kasih oli sedikit disini supaya enak masuk enak harus dikasih pelumas guys jadi supaya enak pas masuk kita nah dan untuk pemasangannya ini ada dua ini ya nah yang warna kuning ini kalian simpan di bawah ya guys seperti ini kalian langsung tekan aja pakai tangan tidak perlu di tetok guys tidak perlu di ketoka jadi oke yang kita tekan sampai benar-benar rata rata ini udah rata ya guys seperti ini nah kemudian kalian masukkan bearingnya guys kita pasang bearingnya lagi nah bearingnya ini nah ini bearing yang tadi yang bekas mananya yang bekas sebenarnya ini ketinggalan bekas nya kau bearingnya sih gak apa guys berinya masih bagus lah itu sayang buat ntar lagi kalau mau ini kita kasih grace aja guys atau setempet ya sampai rata sampai rata kita bersihin pinggirnya nah kemudian kita masuk kalau pakai oli dulu lupa pakai oli dulu ya enak kita masukin lagi si bearing nya ketuk dikit nah kalau udah masuk guys jadi udah ya pergantian silbat terpang gampang kalian bisa lakuin di rumah karena kalau ke bengkel lumayan juga guys untuk biaya pergantian lumayan nah kalau udah kita pasang lagi kita pasang lagi kita pasang lagi covernya guys ya kita pasang lagi bersihin dulu langsung kita pasang baut yang tadi nah jadi kalian harus benar-benar ya guys untuk cara pergantiannya enggak boleh di-detop karena takutnya si rumah B ininya apa siluatnya itu rusak karena kalau beli lumayan juga lumayan mahal lah sekitaran 100-100 keatas lah jadi kalian harus benar-benar Aduh kita pasang lagi terlupa lagi nah seperti ini ya kalian pasangin lagi biar nggak bocor guys nggak perlu dilem kalau dasarnya udah bersih nggak perlu dilem lagi guys kita pasang lagi si covernya guys ini real ya guys untuk pemasangannya gak saya percepat jadi kalian bisa ngikutin caranya dengan baik ya jangan diskip pokoknya kita langsung pasang guys ya kita langsung pasang guys ya nah setelah terpasang kita langsung pasangnya lagi ya guys kita langsung pasang lagi kalian bisa lakukan ini dirumah guys dengan selesai 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 selesai